Intro Ketua Panitia Natal Oikumene AKBP Robin Simatupang bersama pendeta dari Malaysia Raymond Moy menyalakan lilin untuk memulai perayaan puncak Natal Oikumene di lapangan bola kaki Jalan Perintis Kemerdekaan 50 Kabupaten Batubara. Ribuan jemaat yang mengikuti perayaan Natal Oikumene merupakan dari seluruh gereja yang ada di Kabupaten Batubara. Perayaan Natal Oikumene 2018 juga dimeriahkan oleh paduan suara binaan Ibu Bayangkari Portres Batubara dan anak-anak sekolah minggu dari gereja-gereja se-Kabupaten Batubara serta artis ibu kota yang menyanyikan lagu puji-pujian. Ketua Panitia AKBP Robin Simatupang mengatakan perayaan puncak Natal Oikumene 2018 dilaksanakan untuk mempererat rasa persaudaraan antarumat karena sebelumnya Panitia Natal gelar bakti sosial di masjid, vihara, dan gereja. Serta berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Batubara yang sangat antusias membantu dan hadir di perayaan puncak Natal Oikumene. Sejahtera bagi kita semua, saya berterima kasih kepada masyarakat Batubara pada hari ini kita melakukan Natal Oikumene 2018 Kabupaten Batubara di mana Kabupaten Batubara kebetulan saya diangkat jadi Ketua Umum Panitia Natal. Nah pada hari ini kita lihat kamudan undangan kita membeludak ya sudah sekitar 6.000 orang yang datang dari berbagai elemen masyarakat. Bupati terpilih ya Pak Jahir, Bupati kita yang baru dilantik. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pendeta dari seluruh gereja yang ada di Batubara ini. Di akhir kegiatan Natal Oikumene 2018, Panitia dan Pendeta serta Bupati Batubara melepaskan burung merpati dan balon ke udara sebagai tanda sukacita yang merayakan Natal dan Tahun Baru serta kasih Allah tetap berada di bumi Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Coba Tertif, Salam Terbata! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!